Pemirsa di tengah pandemi COVID-19, penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2020-2021 digelar secara daring atau online. Mekanisme PPDB daring mulai dari pendaftaran, verifikasi, uji kompetensi, tes khusus, sampai pengumuman hasil PPDB. PPDB tahun ajaran 2020-2021 digelar secara daring atau online. Seperti yang dilakukan SMKN 1 Rangkas Bitung, Lebak, Banten. PPDB berlangsung dari tanggal 26 Mei sampai 23 Juni 2020. Banyak orang tua siswa yang mendatangi sekolah karena ada sebagian tata cara pendaftaran yang belum dipahami. Karena tidak ada ujian nasional, maka yang diminta sebagai persyaratan PPDB kali ini adalah nilai raport selama atau nilai raport dari semester 1 sampai semester 5. Untuk SMK sendiri ada tiga jalur penerimaan PPDB, yaitu jalur afirmasi, jalur prestasi, dan perpindahan orang tua.